Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Pencita Tanaman Jumpa lagi dengan Ma'e Nah lihat tuh Sobat Di depan Ma'e ada yang tau gak itu tanaman apa? Ada tanaman raksasa yang sangat besar sekali di depan Ma'e Sobat Gak usah lama-lama langsung aja Ma'e kasih tau ya Itu tanaman apa? Si raksasa di depan Ma'e itu namanya Alokasia Makrorhiza Skot Kalau dalam bahasa Inggris si raksasa ini mempunyai nama Taro Kalau bahasa trennya banyak yang bilang ini Alokasia Sente Ayo Sobat semuanya pada tau gak? Nah sekarang Ma'e mau mendekat dengan Alokasia Raksasa ini Sobat Agar bisa melihat lebih jelas lagi Lihat nih Sobat Daunnya menjulur sangat tinggi sekali Si raksasa ini juga memiliki batang yang sangat tebal dan tegak Sobat Nah Sobat semuanya bisa melihat sendiri disini Ini batangnya sangat besar sekali Nah tangan Ma'e aja gak mencukupi mencakup batang tanaman ini Ini sangat super super besar Sobat Nah ini sangat banyak sekali anakannya Disini juga ada calon daun baru yang masih kuncup Nah Sobat semuanya bisa melihat disini daunnya menjulur sangat tinggi sekali Dan sangat subuh sekali tumbuh di pekarangan rumah Ma'e ini Nah sangat tinggi sekali kan Sobat Ini tanpa ada perawatan apapun ini Tanaman Alokasia Sente ini tumbuh dengan sendirinya di pekarangan Dan tumbuh sampai sebesar ini Nah lihat nih Sobat Disini bisa dilihat Ini batangnya sangat kokoh sekali Nih pertumbuhannya Tanaman Alokasia Sente ini Sangat cepat sekali Tuh bisa dilihat disini Batangnya sangat besar-besar sekali Tangan Ma'e aja Jadi terlihat kecil Gak sebanding dengan si raksasa ini Sobat Aduh Sangat luar biasa sekali Nah asal Sobat tahu Si Alokasia Sente ini Panjangnya itu bisa mencapai 4 meter loh Sobat Nah sekarang disini Ma'e mau bandingin dengan badannya Ma'e Sobat Ma'e semuanya bisa melihat disini Nah ini tanaman raksasa ini sangat tinggi sekali Sobat Ini Ma'e memiliki tinggi 167 cm Dan ini gak sebanding dengan tingginya Ma'e Lihat nih Sobat Ini bisa hampir 2 kali lipatnya tingginya Ma'e Kurang lebih ini tanaman bisa mencapai hampir 4 meteran Sobat Dan ini tanaman sangat super duper luar biasa Kalau misalnya hujan ini bisa meneduh di bawah tanaman ini Nah alokasia raksasa ini juga termasuk Jenis tanaman yang kuat di segala jenis cuaca loh Sobat Asal Sobat tahu nih si raksasa yang satu ini menyukai tempat yang lembab Jika ditanam di tempat yang lembab Si raksasa yang satu ini akan tumbuh lebih subur Sobat semuanya bisa melihat sendiri disini Tanaman Ma'e sangat tumbuh dengan subur Dan sangat super duper besar seperti raksasa disini Sobat Ini tumbuhnya di tempat yang lembab Ini tanpa ditanam tumbuh dengan sendirinya tanpa dirawat sama sekali Ada yang gak kalah menarik nih Si alokasi yang satu ini sangat cocok sekali Dimanfaatkan sebagai tanaman hias loh Sobat Yang sangat cocok ditempatkan di depan halaman rumah Sobat semuanya Kalau Sobat semuanya ada yang mau nanam di pot itu bisa aja Sobat Tapi kalau ditanam di pot tanaman yang satu ini sangat sulit sekali Untuk tumbuh besar seperti punya Ma'e ini Sobat Selain digunakan sebagai tanaman hias Tanaman yang satu ini juga memiliki banyak manfaat loh Sobat Salah satu manfaatnya dari tanaman alokasia raksasa ini Getah batangnya itu dapat digunakan untuk mengobati sakit telinga Bisul telinga, mengobati luka, akarnya juga Bisa digunakan untuk mengobati kelenjar getah bening yang membengkak Nah alokasia ini juga bisa dimanfaatkan sebagai tambahan pakan ikan Seperti ikan gurame, ikan nila itu bisa dikasih alokasia ini Sobat Nah yang uniknya banyak yang bilang juga kalau alokasia yang satu ini bisa diolah menjadi makanan Sobat Tapi Ma'e sendiri belum pernah mencoba mengolah tanaman yang satu ini Kalau Sobat semuanya ada yang pernah mencoba mengolahnya bisa komen di bawah ya Sobat Mungkin cukup segini dulu ya Sobat video Ma'e kali ini Semoga bermanfaat untuk Sobat Ma'e semuanya Jika Sobat Ma'e semuanya suka dengan video Ma'e kali ini Jangan lupa di like, di subscribe bagi yang belum subscribe Dan jangan lupa di komen berikan saran sama Ma'e Kalau ada kekurangan, kesalahan, baiknya seperti apa Sampai jumpa di video selanjutnya Sobat Bye bye